Intro Sebalik 4 gerbong kereta api pengangkut semen dari PT Semen Padang Indarung ini anjlok dan keluar dari jalur rel kereta di kawasan Bukit Putus, Kelurang Pampangan, Kecepatan Luhuk, Begalung, Kota Padang pada selasa siang. Anjloknya kereta api bermuatan semen ini usia melakukan kegeta bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Dari 12 gerbong kereta, 4 gerbong kereta keluar dari jalur dan menghambat dua jalur rel kereta dari arah Teluk Bayur menuju Indarung. Akibatnya penyaluran muatan semen dari Indarung ke Pelabuhan Teluk Bayur menjadi terganggu. Hingga kini pihak kereta api di Fridua Provinsi Sumatera Barat masih melakukan penyelidikan atas penyebab terjadi insiden anjloknya jalur kereta api barang ini. Akibat peristiwa ini, arus transportasi dari Pelabuhan Teluk Bayur sempat terganggu dan menimbulkan kemacetan hingga 3 jam. Gerbong atau kepala ketapi ini habis bongkar dari Teluk Bayur. Bongkar ada muatan semen. Jadi berkemungkinan ini daripada jalan yang dilewati gerbong ini mungkin ada yang menganjal atau gimana-nya, kita pun tidak tahu kan. Betulnya misalnya yang tahu. Jelas sekarang yang roda daripada gerbong ini sudah keluar dari jalur yang kita lihat, kita saksikan sekarang. Terganggu-terganggu, cuma jadah waktunya biasanya kan muter yang ke tempat yang anjlok ini kan. Terpaksa ini kan nunggu nih, nanti muter lagi, di bawah ke depan baru ditarik. Ya memang ada waktu jadah penarikan kosong sama pengiriman rangkaian isi ke Pelabuhan. Ada berapa yang terganggu, Pak? Ya ini ukurannya sudah 2 trip lagi. Berarti 2 trip tidak jalan? Dari Padang, Budi Sunandar, INews, melaporkan.